Pelaksanaan pengumuman suara dalam pemilihan umum 2 Mei 1973 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan ketik langsung untuk kemampuan. Pesta Demokrasi di Indonesia akan dilaksanakan tahun depan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pemilihan umum akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pada hari itu, masyarakat Indonesia akan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon presiden, calon wakil rakyat, hingga kepala daerah secara serentak pada pemilu 2024. Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam tiga era pemerintahan, yaitu pada masa parlementer, order baru, dan reformasi. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Sejatinya, amanat untuk menyelenggarakan pemilu sudah ditetapkan pada 1946 atau setahun setelah kemerdekaan melalui maklumat 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Karena pada bulan Januari 1945 akan diadakan pemilu untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Pada awal kemerdekaan, partai-partai politik di Indonesia terbagi dalam beberapa ideologi seperti nasionalis, agama, sosialis, dan komunis. Para pemimpin kita itu kan sebenarnya terutama pemimpin-pemimpin pergerakan itu adalah orang-orang yang memang mempunyai pikiran bahwa nanti kalau kita sudah menjadi bangsa merdeka maka kita akan mengatur kehidupan negara kita, pemerintahan kita secara demokratis. Bahkan, begitu kita merdeka, pemilu itu sudah direncanakan pada tahun 1946. Bahkan ada pemilu-pemilu lokal. Ada di Jogja, ada di Makassar, ada di beberapa tempat. Namun, cita-cita untuk melaksanakan pemilu pada tahun 1946 batal terlaksana karena ketidaksiapan pemerintah termasuk perangkat perundang-undangan dan kondisi negara yang belum stabil. Tak hanya itu, serbuan kekuatan asing mengharuskan segenap rakyat Indonesia terlibat perang mempertahankan kemerdekaan. Meski pemilu gagal digelar pada tahun 1946, tak membuat para pemimpin bangsa Indonesia patah arang. Di masa-masa perang kemerdekaan, pemerintah gencar melakukan pembahasan pemilu misalnya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 tentang pemilu yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1949. Memasuki paruh tahun 1950, Kabinet Muhammad Natsir dari Mas Yumi memasukkan pemilu sebagai salah satu programnya. Meski Kabinet Natsir hanya bertahan selama 6 bulan, namun program ini dilanjutkan dengan terus membahas perangkat pemilu. Akhirnya, pada masa Kabinet Wilopo dari PNI, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilu yang menjadi payung hukum pemilu 1955. Namun di bawah Kabinet Ali Sastro Amin Joyo, pemilu secara resmi diumumkan termasuk mengenai tahapan kampanye yang harus dilewati. Mulai tahun 1953 itu sudah mulai ada semacam kampanye. Bung Karno sudah kemana-mana dan sebagainya. Kemudian akhirnya tahun 1953 itu dan seterusnya Kabinet Arahab dari Mas Yumi kemudian yang melaksanakan pemilu tahun 1955. Kabinet jatuh bangun dan pemerintah terus berganti, namun akhirnya pemilu tetap digelar. Pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap. Pada 29 September untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember untuk memilih anggota konstituante yang akan bertugas menyusun konstitusi. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional, yaitu kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik peserta pemilu sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Waktu itu Indonesia terbagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Hanya Irian Barat yang tidak masuk daerah pemilihan karena masih dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem proporsional itu kan dalam penjelasan teknis operasional memberikan kewenangan kepada partai untuk menyusun daftar calon sekaligus partai yang menentukan calon terpilihnya. Itulah sistem proporsional. Pemilu pertama ini diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik dengan beragam ideologi dan suku, ditambah lebih dari 100 perkumpulan dan calon perseorangan. Pemilu lima lama itu dikatakan demokratis karena ada persaingan antar ideologi itu sangat tinggi. Ada ideologi nasionalis, PNI, ada Islam, Mas Umi, NU, bahkan ada sosialis, itu Partai Sosialis Indonesia, ada Partai Katolik, dan juga Partai Komunis. Pada pemilu 1955, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman menjadi penyelenggara untuk pelaksanaan pemilu tersebut. Kedua kementerian itu berupaya menyusun perangkat hukum dan struktur kepanitiaan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sejak bulan Januari 1954, struktur panitia pemilihan di daerah-daerah mulai dibentuk. Demikian pula untuk struktur panitia pemilihan di Jakarta yang dilantik dan disumpah oleh Menteri Kehakiman Jody Gondo Kusumo. Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan pemilu 1955. Jalan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis tidaklah mulus. Pihak-pihak yang ingin menunda pemilu tetap ada, hingga mengakibatkan ada nyawa yang melayang. Pelaksanaan pemilu 1955 pun dibayangi adanya gangguan keamanan. DITI yang menolak keberadaan Republik Indonesia menjadi ancaman serius penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Gangguan keamanan itu muncul sejak masa persiapan pemilu. Dikatakan pula bahwa selama menyelenggarakan pemilihan umum ini, telah jatuh 19 orang bubur dan 74 orang diculik akibat perbuatan gerombolan. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Indonesia kepada pemerintah, daerah-daerah yang relatif aman dan tidak mendapat gangguan keamanan selama distribusi logistik dan pendataan pemilih antara lain Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Nusa Tenggara. Meskipun terdapat gangguan keamanan, terutama dari DITI, namun skalanya kecil dibandingkan dengan persoalan keamanan di luar Jawa. Sementara daerah-daerah yang terdapat gangguan keamanan seperti Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan beberapa kecamatan di Tasik Malaya, proses pendaftaran pemilihannya berlangsung lebih lama. Selama proses pendataan itu, beberapa panitia gugur dalam menjalankan tugas akibat tindakan gerombolan-gerombolan yang mengganggu jalannya proses pemilu. Ada ancaman macam-macam dari Darul Islam, di Jawa Barat, Kartos Wirio kan, di Sulawesi Selatan ada Kahar Musakkar, ya ada gejolak-gejolak, tapi berjalan dengan lancar dan panitiannya orang partai. Dalam pemilu pertama ini, kontestan tidak hanya berasal dari partai politik, namun juga dari organisasi masa dan calon perorangan non-partai politik. Pemilihan anggota DPR diikuti oleh 36 parpol, 34 organisasi masa, dan 48 calon perorangan. Mereka memperbutkan 260 kursi di DPR. Sedangkan pemilihan anggota konstituante diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi masa, dan 29 calon perorangan. Mereka memperbutkan 520 kursi konstituante. Dalam pemilu 55 itu hebatnya apa? Ada orang yang mengajukan dirinya secara pribadi, dan kebetulan terpilih di Jawa Tengah. Jadi pribadi, secara pribadi dia mengajukan diri dan terpilih. Salah satu tahapan dalam pemilu adalah sosialisasi dan kampanye. Kampanye pemilu 1955 tahap pertama dimulai ketika RUU pemilu disahkan menjadi undang-undang, yaitu pada tanggal 4 April 1953. Sejak saat itu, parpol dan organisasi masa yakin bahwa pemilu akan digelar dalam waktu dekat, dan para peserta pemilu berlomba-lomba mensosialisasikan programnya ke masyarakat. Sedangkan penanda dimulainya kampanye pemilu tahap kedua adalah tanggal 31 Juli 1954. Ketika PPI mengesahkan tanda gambar untuk para kontestan pemilu. Setelah semua persiapan disahkan, masa kampanye pun tiba. Pamflet-pamflet dan sepanduk bertebaran memenuhi tembok dan jalan-jalan. Metode maupun teknik kampanye yang digunakan oleh para kontestan pemilu saat itu beragam. Mulai dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan di lapangan, di balai desa, pemutaran film, pertemuan pemuda, pertunjukan seni, hingga kegiatan sosial lainnya. Namun karena sebagian besar warga Indonesia saat itu masih buta huruf, maka berkampanye dengan cara orasi juga dilakukan karena dianggap lebih efektif. Tiap kelompok dengan ideologinya masing-masing secara terbuka berebut pengaruh dan dukungan rakyat. Saling sindir, saling serang dengan kata-kata seringkali terjadi pada masa kampanye pemilu 1955. Belum banyaknya larangan kampanye membuat partai-partai besar semacam Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nandatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia melakukan propaganda untuk menjatuhkan lawan politiknya. Agitasi mereka tak jauh dari benturan ideologi. Kampanye program partai pun dilupakan. Masyumi dan PKI adalah dua partai politik yang kerap terlibat adu tegang. Tidak hanya lewat poster, para juru kampanye kedua partai politik itu tak jarang saling provokasi yang kadang menimbulkan friksi antar masing-masing pendukung. Meski berseteru, mereka tetap menghargai pemilu yang diselenggarakan. Pemilu 1955 menjadi ajang pembuktian Indonesia sebagai negara demokratis. Ada pula kebanggaan nasional yang muncul dari pemilu ini karena Indonesia bisa membuktikan di depan mata dunia bahwa dirinya sudah matang sebagai bangsa. Penyelenggaraan pemilu pertama ini menghabiskan biaya sekitar 470-an juta rupiah yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan pemilu seperti honor para panin tiap nyelenggara, sosialisasi pemilu, pencetakan surat suara, pembuatan bilik-bilik pencoblosan, serta distribusi surat suara ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan oleh para kontestan seperti partai politik ataupun organisasi masa, rata-rata merupakan hasil iuran dari para anggotanya ataupun donasi dari para simpatisan. Dan bagi kontestan individual, mereka tak ragu-ragu untuk mengeluarkan dana pribadi. Kalau ada kampanye, orang yang datang ke kampanye itu, misalnya Mas Sumi kampanye, PKI kampanye, PNI kampanye, yang datang ke kampanye itu apa? Nyumbang. Nah, kalau mereka datang, seberapa yang ada di kantor mereka, mereka taruh di situ. Nanti setelah selesai, ya karung itu dibawa ke kantor. Tidak seperti sekarang itu. Kalau sekarang kan dibawa, malah dikasih nasi bungkus. Puncak dari rangkaian Pesta Demokrasi tahun 1955 adalah hari pencoblosan yang kelaksanaannya dilakukan dua tahap. Pemilu tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yaitu untuk memilih anggota parlemen atau DPR. Dan pemilu tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pada tanggal 29 September 1955, diadakan pemilihan umum untuk DPR. Saat itu rakyat menyambut pemilihan umum dengan penuh antusias. Sekitar 39 juta orang mendatangi TPS pada pemilu DPR. Ajang ini seolah-olah menjadi hajatan bagi masyarakat Indonesia. Mereka berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS dengan pakaian rapi. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Sahrir, serta tokoh politik lainnya juga datang ke tempat pemungutan suara untuk ikut memilih. Anggota TNI dan polisi juga turut serta menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Semua warga negara memilih waktu itu. Saya ingat di kampung saya waktu itu pasukannya tentara-tentara kakak saya, kebetulan kakak saya komandan batalion. Jadi anak buahnya itu antri. Ada 37.875.299 orang menggunakan hak pilihnya atau 87,65 persen dari sekitar 43 jutaan daftar pemilih tetap. Hanya 6 persen yang tak menggunakan hak suaranya meliputi orang yang sangat tua dan sangat sakit. Juga warga yang terancam keamanannya. Dan ada 2,5 persen yang tak menggunakan hak pilihnya karena meninggal dunia. Partisipasi masyarakat itu juga sangat luar biasa untuk melakukan kontrol terhadap berjalannya sistem demokrasi. Dan meskipun dari sisi kelembagaan penyelenggara pemilunya itu diselenggarakan oleh government, tetapi ada partisipasi masyarakat sebagai penyeimbang demokrasi sehingga berjalan sangat demokratik. Pada 1 Maret 1956, hasil perolehan suara pemilu untuk anggota DPR diumumkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan Umum Indonesia di Gedung Olahraga Jakarta. Pemilu ini memunculkan empat besar partai pemenang yakni juara pertama PNI di susul Masyumi, Nadatul Ulama, dan PKI. PNI tercatat memperoleh 22,3 persen suara. Meski jumlah suara yang didapat PNI lebih banyak dari Masyumi dengan 20,9 persen, keduanya mendapat 57 kursi di DPR. Sementara NU mendapat 45 kursi dengan perolehan suara 18,4 persen, PKI mendapat 39 kursi dengan perolehan 16 persen suara. Untuk hasil pemilu tahap 2, PNI, NU, dan PKI yang mendapat dukungan tinggi, sedangkan jumlah perolehan suara Masyumi mengalami kemerosotan dibandingkan dalam pemilihan DPR. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. Pada pemilu pertama ini, tidak satupun partai politik memperoleh kursi mayoritas di DPR. Maka dalam pembentukan kabinet, dilakukan koalisi. Lewat berbagai negosiasi, akhirnya terbentuk kabinet Ali Sastro Amijoyo, Muhammad Rum, dan Idam Halid. Kabinet ini merupakan representasi unsur PNI, Masyumi, dan NU. Ali Sastro Amijoyo setelah seminggu, selesai dia susun kabinetnya, lalu kemudian diserahkan ke Presiden. Pada satu hari. Nah kemudian, Presiden baca. Nah, apa komentar Presiden Soekarno waktu itu? Bung Ali, Anda tidak jujur sama PKI. Dia punya anggotanya di parlemen kan juga ada. Kenapa di sini tidak ada? Masuk dalam, tidak ada yang masuk dalam susunan kabinet. Bung, Pak Ali Sastro Amijoyo menjawab, ya tidak mungkin. Jangankan Masyumi, lah PNI aja menolak kalau PKI masuk. Ya nggak mungkin. Nah, lalu kemudian Bung Karno mengatakan, kalau begitu, tunda dulu pelantikan kabinet ini. Ditunda. Rupanya Bung Karno melakukan lobby supaya ada orang PKI masuk dalam kabinet itu. Tapi akhirnya nggak jadi. Pemilu tahun 1955 berhasil dilaksanakan dengan lancar. Namun hasilnya ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintahan yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing. Sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Para wakil rakyat hasil pemilu 1955 ini akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituantik. Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar Negara 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Terima kasih.